Supoin C, rilis hasil tes laboratorium atas urin, darah, dan rambut. Hasil uji laboratorium atas sampel urin, darah, dan rambut saya diterima oleh penyidik pada tanggal 27 Oktober 2022, di mana saya dinyatakan negatif metafetamina atau sabu. Namun, Kadif Humas Polri saat itu Irjenpol Deddy Prastio, merilis bahwa saya positif narkoba pada tanggal 14 Oktober 2022. Kemudian saya protes kepada Kapolri, sehingga kemudian rilalat bahwa saya negatif metafetamina atau sabu. Yang mengherankan saya adalah, apa yang menjadi dasar merilis saya positif narkoba, dan apapun yang menjadi dasar meralat bahwa saya negatif narkoba. Padahal hasil uji laboratorium atas sampel darah, rambut, dan urin saya, itu dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik pada tanggal 27 Oktober 2022. Ini sungguh telah berdampak membentuk image publik bahwa saya adalah benar-benar pengedar sabu, dan hal ini telah meruntuhkan martabat saya yang mulia. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.